Intro Mesbah Doa Oikumeni Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama persakutuan gereja-gereja Papua Barat telah melaksanakan perayaan Natal tahun 2020 bertempat di lobi utama kantor gubernur Kamis 17 Desember 2020 Momen perayaan Natal yang berlangsung hikmat dan penuh sukacita diwarnai lantunan pujian dikumandangkan kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang lahir untuk menegus dosa umat manusia Dalam kesempatan itu tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan Gubernur Papua Barat Dokteran Destuming Gus Mandacan kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya roda pemerintahan selama tahun 2020 meskipun dilanda wabah COVID-19 Gubernur turut menghimbau kepada seluruh masyarakat selalu mengucap syukur dan memancatkan doa agar kehidupan selalu diberkati Tidak terasa kurang lebih dua minggu ke depan kita semua akan mengakhiri tahun 2020 Gubernur menyebut hal itu tidak terlepas dari ungkapan doa yang selalu dipancatkan kepada Sang Pencipta Terima kasih hari ini kita bersyukur dan terima kasih buat Tuhan, buat Tuhan yang terbaik Tuhan dengar doa kita Tuhan jawab doa kita dari waktu ke waktu bahkan dari 1 Januari 2020 sampai hari ini kita sudah ada pada tahun 17 Desember 2020 hingga 2 minggu 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 nah ini tidak terlepas dari doa-doa tadi nah dengan ujiannya ada sanak saudara kita yang Tuhan sudah panggil kita berpuji Tuhan dengan anda ini kita masih hidup dan kita masih ada nah untuk itu mari saya ada kita semua yang secara pribadi selalu kita tetap berdoa keluarga di meskipun doa di kediaman saya tidak disesuai kita tinggalkan selanjutnya lewat pertemuan Forkopimda PGGP dan semua didominasi agama telah diputuskan untuk berdoa di masing-masing rumah, ibadah, kantor, ikatan keluarga maupun masyarakat adat sejak bulan Maret lalu setiap Selasa dan Kamis Gubernur menambahkan bahwa Natal tahun ini dapat dimaknai dari lubuk hati dengan memberikan kepedulian bagi sesama bentuk kepedulian yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 ini dapat dirasakan sejak adanya COVID-19 melalui pemerintah maupun secara individu Gubernur turut mengajak semua pihak khususnya pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat untuk turut berbagi kasih di momen Natal tahun ini 2020 ini saya tidak pernah usah memperbagi kasih untuk berbagi ini yang macemat gitu dan ternyata ada COVID-19 akhirnya semua orang bisa berbagi juga berbagi kasih baik pemerintah, berbagi organisasi, ya ummen, berummen, pribadi, keluarga juga mau berbagi kasih saya selesai berbicara juga di Januari kalau tidak akan terus di Keryaman lagi kita mau berbagi kasih karena COVID muncul dan nama tahun ini juga jadi bukan karena mau kita selesai berbicara dari Januari kita tidak akan terus berbagi Tuhan, tidak akan terus kita mau berbagi jadi itu saya ternyata sudah ya semua petunan OPD di pemerintah Provinsi Papua Barat ya kita ya berbagi kasih, ya di mana rumah cepat kita tinggal di belakang ada tetangga, di depan ada tetangga, kanan ada tetangga, kiri ada tetangga ya terutama mereka yang perlu ya layak untuk kita bisa berbagi kasih baik terima kasih terima kasih